Ini juga teman-teman sekalian, saya gak tau dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini gak ada dalam Islam ini. Mengharapkan oleh karanya imsak adalah perkara yang bedah, mengkar. Dan kalau kita mendengar ada peringatan imsak. Dengan imsak biasa 10 menit, 15 menit. Dan sebetulnya ini masih boleh makan, hanya kata imsak. Jangan seperti sebagian orang juga, kodong-kodong gini saja dibahas sampai ini bedah, sesat, dan enggak. Imsak artinya, eh cepat-cepat siap-siap, cikat gigi. Dari mana datang dahil 10 menit menahan makanan? Hadis riwayat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Nabi menahan makan sebelum azan subuh. Sahabat bertanya, berapa lama Anas? Hadis yang jelas. Hadis Sohi, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia punya, selesaikanlah. Kata ulama Fikhi, selama belum selesai azan, masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya? Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dipunya, mau ditelan, udah azan. Masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi SAW punya dua orang muazzin. Ada Ibn Umur Maktum, ada Bilal. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibn Umur Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah. Berarti azan itu masih boleh. Dalam hal makan sahur, ada dua kelompok yang ekstrim. Yang pertama yang ekstrim dalam segera berhenti sahur sebelum waktunya. Itu ada istilah imsak yang kita sering dengar. Ini salah ya. Kita tahu bahwasannya imsak berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah membolehkan untuk makan dan minum sampai terbit fajar, sampai ada subuh, sementara imsak mengharamkan oleh karanya imsak adalah perkara yang bedah, mengkar. Dan kalau kita mendengar ada peringatan imsak, imsak bukan artinya kita paham itu berarti suruh berhati-hati. Karena terkadang mereka mengatakan imsak 10 menit sebelum azan subuh. Padahal 10 menit itu lumayan, bisa dua piring. Dan juga bisa beraktifitas sama istri juga cukup 10 menit. Karena itu waktu yang nggak boleh mereka mengharamkan. Haram, nggak boleh. Itu halal, jangan diharamkan. Ini yang pertama, siap esrim ini. Di sekitar rumah saya, banyak sekali masjid menahan setelah sahur. Apakah mendengar azan yang jauh sekali? Atau yang paling dekat rumah? Jangan berpatokan kepada muazzin masjid. Karena muazzin pun kadang azan terlambat-lambat. Entah dia tertidur, mahasiswa balik dari kampus, Atau dia kena macet. Kita beli jam kalender setahun. Banyak. Saya beli kalender setahun di Ar-Rahman. Di pelaturan Ar-Rahman dulu banyak. Paling harganya 15 ribu, tempel. Atau print dari internet. Kalender pekan baru riau setahun. Kita cocokkan jam kita dengan itu. Begitu sudah time, masuk waktu. Kita beli. Tapi bagus pakai imsah. Ini ada imsahnya. 4.25. 45 imsah. Subuh 4.35. Kenapa 10 menit? Dari mana datang dalil 10 menit menahan makanan? Hadis riwayat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Nabi menahan makan sebelum azan subuh. Sahabat bertanya, Berapa lama Anas? Agak-agak 50 ayat. 50 ayat tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Nah, itulah dia 10 menit itu. Nah, atas biayat Anas bin Malik. Bagus. Itu ada dalam mazhab seni. Tapi, imsah itu lampu kuning. Bukan lampu merah. Apa makna lampu kuning? Kalau nampak kuning, berhenti. Tapi kalau terlambat, boleh gas terkencang-kencangnya. Mohon maaf, nih Pak Budi Sini. Mana tahu terlambat. Artinya, kalau sudah, imsah, terlambat bangun, makanlah. Tak pakai kunyah lagi. Blender saja. Udang sambal pelacan. Nama itu, soal maho, dia nak ada. Nanti begitu, azan masuk waktu, tak boleh ada. Jadi, saya di Maroko, Maroko itu tak ada imsah. Maroko, azan maliki, tak ada imsah. Tapi, makan saja terus. Makan, makan, makan. Pas sedang makan, azan. Allah, 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 Allah. Cuman itu? Tanya, kawan lama, eh, gimana? Kata dia, santai saja. Meski sana, belum masuk. bagus bagi insya karena dengan tak ada insya itu datang bagaimana kalau mulut sedang berisi tiba-tiba azad kata Nabi mutahkanlah kenapa? karena dalilnya jelas kulu makanlah minumlah asal sudah masuk fajar 4-3-5 tak bisa makan maka bagus bagaimana kisah imsak definisi puasa menahan diri adalah mulai dari terbitnya fajar akan tapi hati-hati ya sebagian para ulama termasuk disebutkan sini oleh Syahasan Masyad begini karena yang namanya melihat fajar tidak semua orang bisa biarpun itu mudah alami tapi kadang tidak semua orang bisa tahu pas kadang terlindung pohon kan begitu kadang terlindung gunung bukit maka dikatakan oleh Syahasan Masyad disini alangkah itu termasuk hati-hati kalau kita mengambil setap sebelum benar-benar terbitnya fajar maka ini dibuat satu jarak kurang lebihnya antara terbitnya fajar menurut itungan bin falak ahlinya antara terbitnya fajar dengan imsak biasa 10 menit 15 menit dan sebetulnya ini masih boleh makan hanya kata imsak jangan seperti sebagian orang dua kadang-kadang gini saja dibahas sampai ini imsak artinya cepat-cepat siap-siap cikat gigi kalau makan ikan apa kerobok rambak cepat minum biar tidak keselak artinya ini untuk memberitahu ini atas syahasan masyad seperti itu jadi karena fajar suhabdik itu adalah tidak semua orang tahu pakai setap agak awal dikit jadi dari agak awal ini memang setapnya puasa adalah kalau terdengar adhan bukan adhan fajar sebab adhan kita kadang mundur tidak dianggap adhannya itu jadi fajar saat itu adalah sah adhan Allahu akbar Allahu akbar jadi imsak kemudian dia juga sesuai dengan satu riwayat dari bagianan Nabi SAW ini digisahkan oleh salah satu sahabat Nabi Sayyidina Zed bin Thabit siapa yang tidak tahu Sayyidina Zed bin Thabit penyair akumnya Nabi SAW kalau tasahar nama Rasulillah tasahar nama Nabi aku pernah suatu hari berpuasa bermakan sahur dengan Nabi kemudian Nabi pergi ke masjid untuk sholat kultu kemudian aku bertanya ini yang bertanya kepada Sayyidina berapa jarak antara adhan dengan sahur sahurnya Nabi kemudian adhan subuh itu berapa jaraknya kurang lebihnya adalah 50 ayat kalau anda hitung 50 ayat adalah 10 menit 15 menit jadi ini jarak antara sahur dengan adhan fajar dengan fajar waktu sholat masuk waktu sholat adalah kurang lebihnya semacam ini bukan saat ini tidak boleh makan ini adalah untuk jaga-jaga saja bahkan dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqolani yang mencari hadis suhaib Bukhari beliau mengkatakan kalau Ibn Hajar Ibn Hajar berkata bahasanya ay maksudnya intihaus sahuri berhentinya sahur dilakukan Nabi adalah tadi antara berhentinya sahur Nabi sampai waktu sholati dan mulainya waktu sholat adalah khamsina ayah sebab yang dimaksud disini adalah jadi perkiraan zaman bukan harus menghitung dengan ayat perkiraan antara Nabi meninggalkan makanan sampai fajar sholat itu berapa sih waktunya dikira-kira 50 50 ayat jadi yang demikian ini sebenarnya tidak usah jangan sampai membuat ragu-ragu orang yang perlu malah difahamkan umat imsat yang hakiki adalah menahan diri dari makan dan minum dan seterusnya mulai terbitnya fajar tapi sebelum mendekati namanya imsat untuk ihtiyat untuk hati-hati kurang lebihnya 50 ayat agar kita siap-siap sikat gigi segala macam dan sebagainya sehingga sudah bersih biarpun setelah itu masih bisa minum artinya peringatan sebab kalau sudah kita lagi makan kok kemudian denger adhan tidak boleh ditelen batal kita lagi makan begini tidak boleh ditelen kalau yang anda makan agar-agar pakur-pakur rambak jadi bagaimana kisahnya sangat pusing nanti ya dan sungguh ulama-ulama membuat yang dibikin itu bukan main-main maka mohon kepada siapa difahamkan saja yang jelas saat itu bukan berarti kita tidak boleh makan sampai terdengar adhan baru tidak boleh makan cuman kita tidak ingin membuat orang itu pada raku-raku bingung saling menyalahkan yang benar-benar tidak boleh dan itu kesalahan dan itu bid'ah adalah ijtihadnya sebagian orang dikatakan ahli jahal orang yang tidak punya ilmu sengaja adhan dimajukan sebelum waktunya biar orang tidak makan ya ini tidak benar misalnya adhan jam 4.30 bagaimana ijtihadnya kenapa biar orang tidak kepleset diajukan 10 menit nah ini yang haram karena adhan sebelum waktunya menipu orang tak tanya gara-gara adhan ada orang sholat subuh tidak sahadong sholat subuhnya nah ini ada memang ada katanya biasanya disini dilakukan oleh obat ahli ibadah yang berlebihan yang ilmunya kurang jadi megang masjid pakai ijtihad sendiri diajukan di kita biar orang aman oh sholat kok diajukan ya gak salah adhannya gak masuk ini ada semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman jadi adanya imsak yang selama ini kita dengar adalah untuk kita itu bersiap-siap agar masuki imsak hakiki yaitu apa wajar sohting selamat menikmati selamat menikmati